Mendapati klaim foto sepucuk senjata mengarah ke perut Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, saat menjadi komandan upacara 17 Agustus 2020. Klaim tersebut diunggah akun Faca Boop Tokoh, Nasional Indonesia, pada 21 Agustus 2020. Unggahan berupa foto Jokowi dengan sudut pandang. Dari sisi samping, dalam foto tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengenakan baju. Adat Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, sedang. Berdiri di depan mikrofon yang di bawahnya terlihat benda panjang mengarah pada perutnya. Benda tersebut diberi lingkaran warna merah. Foto tersebut diberi keterangan sebagai. Berikut, nyawa Presiden Jokowi terancam saat menjadi komandan upacara 17 Agustus 2020. Kemarin, sepucuk moncong senjata mengarah ke perut beliau. Untung senjata tersebut tidak sempat menyalak atau mendadak macet, akibat kesaktian Jokowi. Begitu kata sumber yang tidak mau disebut jati dirinya masih diusut siapa yang memasang benda tersebut. Benarkah foto sepucuk senjata mengarah ke Jokowi saat memimpin upacara 17 Agustus 2020? Simak penelusuran ek fakta liputan 6.com Penelusuran fakta ek fakta liputan 6.com Menelusuri klaim foto sepucuk senjata mengarah ke Jokowi saat memimpin upacara 17 Agustus 2020 dengan menjadikan foto tersebut sebagai penelusuran menggunakan Google Image. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul berbaju adat NTT, Presiden Pimpin Upacara di Istana Merdeka yang dimuat situs resmi Presiden Rigowai pada 17 Agustus 2020. Artikel tersebut memuat rangkaian foto prosesi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2020. Rangkaian Rangkaian Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut, Presiden Joko Widodo mengenakan busana. Adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, ETS, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan Tenggara Timur Berantai Kaif Nungkolo pada saat memimpin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin tanggal 17 Agustus 2020. Sementara itu, ibu negara Iryana Joko Widodo tampak mengenakan busana nasional dan sejumlah pejabat yang hadir dan bertugas dalam rangkaian upacara juga. Mengenakan busana adat yang berbeda-beda. Wakil Presiden Maru Familia yang mengenakan busana adat teluk belangga dari Kepulauan Riau, salah satu foto yang dimuat identik. Dengan foto pada klaim sepucuk senjata mengarah ke Jokowi saat memimpin upacara 17 Agustus 2020. Di artikel tersebut juga memuat foto dengan nensial pengambilan gambar berbeda, dari Foto tersebut terlihat benda-benda panjang mengarah pada perutnya merupakan meja kecil di bawah mikrofon. Kesimpulan klaim foto sepucuk senjata mengarah ke Jokowi saat memimpin upacara 17 Agustus 2020 tidak benar. Benda yang dianggap senjata tersebut merupakan meja kecil di bawah mikrofon, meja tersebut nampak seperti pucuk senjata karena dilihat dari Sisi samping, banner ek-fakta, salah tentang ek-fakta liputan 6.com Liputan 6.com merupakan media terverifikasi jaringan periksa fakta internasional atau international fact Checking Network, EFCN, bersama puluhan media masa lainnya di seluruh dunia Ek-fakta liputan 6.com juga adalah mitra facabowo untuk memberantas hoax, fakenius, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. Kami juga bekerja sama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!